Halo guys, balik lagi sama aku, Samy Deville. Di video kali ini, saya mau bahas satu device baru, yang baru keluar, Smartband 8 ya, Smartband 8 dari Huawei. Di video kali ini, aku akan bahas semua fitur-fitur yang nggak dibahas. Jadi, video kali ini mungkin agak sedikit panjang, karena kita akan tour apa aja aplikasi atau daleman dari Smartband ini. Jadi, aku punya pengalaman unik sendiri, saya senang banget sepedaan. Pada saat menggunakan Smartband ini, saya nemuin satu experience yang unik. Jadi, nanti akan aku ceritain, gimana serunya pakai ini saat sepedaan. Saya akan bahas dulu dari fitur-fiturnya apa aja. Kita akan masuk ke semua menunya. Dan bagi kalian yang nanya, ini ada GPS-nya nggak, terus fiturnya apa aja. Jangan khawatir, kita akan bahas semuanya. Kita akan langsung aja mulai, oke. Jadi, di packaging-nya sendiri cuma gini doang, guys. Cuma ada box-nya cuma simple, gini doang. Nggak ada apa-apanya, di dalamnya cuma ada buku-buku petunjuk. Terus dikasih charger dan unit Smartband-nya, guys. Kita akan lihat di menu utamanya kayak gini. Tampilan utamanya. Kalau kalian pengen tahu berat, dimensi, dan sebagainya, sudah ada di toko-nya. Nggak akan ngebahas sampai ke situ, karena pasti kepanjangan. Kalian bisa baca sendiri. Link-nya akan gue taruh di description, oke. Dan ini tampilan utamanya, guys. Dan kalau kita tap di sini, tekan lama, kita bisa milih Smartface-nya. Dimasukin dan bisa di-install menggunakan aplikasi Huawei Health. Di handphone kita. Dan di Huawei Health-nya sendiri ada sekitar 10 ribu Smartface. Watchface maksud saya. Dan itu banyak banget yang free-nya juga banyak banget. Jadi kalian nggak akan mati gaya lah istilahnya. Terus dari watchface-nya, itu ada dua yang bisa di-custom, guys. Yang ini, yang style ini, teman-teman bisa mix and match dengan fashion kita. Yang OOTD yang sedang kita pakai. Ini ada yang gallery. Ini bisa kita taruh foto di sini. Terus kalau yang kedua, ini yang custom yang kedua ini, yang style ini, ini bisa kita mix and match dengan outfit kita. Jadi di-fotoin di aplikasi Huawei Health, itu langsung dia nyaranin watchface-nya. Yang akan cocok dengan outfit kita, gemarnya gitu. Jadi cukup canggih ya untuk watchface-nya ini. Dan kalau misalkan kita swipe dari atas, ini kita akan masuk ke menu. Ini quick menu. Ada yang paling utama ini, timer ya. Presetnya sampai 2 jam. Ada 1 menit sampai 2 jam. Terus ada lagi ini, oh ini apa ya, stopwatch ya. Stopwatch. Next ada, ini screen on. Screen on tuh maksudnya layarnya tetap hidup selama beberapa menit. Pakai menu yang ini guys. Kalau kita tekan, ada pilihan waktunya. Oke. Dari situ, ada, ini alarm. Dan ini salah satu fungsi yang aku suka juga di alarm ini. Ini silent banget, tapi bisa efektif membangunkan kita guys. Karena menggunakan vibrate ya. Tangan kita tuh serasa dibangunin gitu. Pakai ini, kalau misalkan kalian pengen tahajud, pengen soal subuh, atau pengen kerja, gak telat. Fitur alarm untuk dari smartband ini memang salah satu yang recommended sih. Daripada menggunakan suara itu gak terlalu efektif ya. Kalau pakai smartband, itu pasti bangun guys. Yang ini udah, dan ini setting ya. Setting nanti kita akan bahas sendiri guys. Karena pasti banyak juga. Ini ada menu untuk touch. Center ya. Ini mencari handphone kita. Seperti ini. Ya gitu lah pokoknya. Itu untuk mencari handphone kita yang heal. Lupa naruh di mana gitu. Ini untuk brightness guys. Untuk brightness saya selalu taruhnya di entah berapa nih. 30% kali ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di outdoor, kalau di fullin itu jelas banget guys. Jadi jangan khawatir ini untuk outdoor bagus banget. Tampilan segini itu udah terang. Kalau di outdoor, di fullin itu sama keliatan banget ya. Dan ini ada do not disturb. Dan ada sleep mode. Jadi kalau misalkan mau tidur, ditekan sleep mode-nya supaya semua notifikasi itu gak masuk. Gak ngeganggu tidur kita guys. Soalnya kan kalau misalkan ada notifikasi itu langsung ngegetar guys ke tangan kita tuh. Dia maksa untuk kita ngelihat notifikasi. Nah ini bagusnya smart plan ini ya. Itu gak cuma sekali guys. Sampai berkali-kali sabar kan. Kalau misalkan belum kita lihat itu sampai 4 kali kalau gak salah. Jadi terus-terus memaksa kita buat ngelihat notifikasi gitu. Keren banget pokoknya. Kalau dari swipe bawah, itu ada notifikasi yang masuk. Termasuk WA. Itu WA udah support quick reply. Bisa langsung kita balas gitu. Kalau lagi di jalan, atau di motor, atau di sepedaan. Itu quick reply berguna banget guys. Kalau dari ke kiri ini kita bisa lihat ada cuaca ya. Ke kanan ini ada 4 card yang bisa kita custom sendiri. Kebetulan saya naruh heart rate, SPO2, kualitas tidur, dan activity. Nah untuk heart rate-nya dijamin akurat sih ya. Soalnya kenal lah kalau Huawei itu keakuratannya itu bagus gitu. Dan ini adalah SPO2. Masih sampai sekarang ini masih kurang ngerti sebenarnya SPO2 itu untuk apa ya. Tapi dia bisa ngasih tahu kalau misalkan SPO2-nya itu di bawah 90% dia ngasih alert ya. Ini ada sleep mode. Katanya sih yang fitur utamanya ya. Jadi di sini teman-teman kalau tidur itu bakal di-track sama dia. Kualitas tidurnya bagus atau enggak. Kita klik. Ini bahkan memunculkan data tidur kita lebih kompresif. Dan di aplikasi di handphone kita lebih banyak lagi. Dan terakhir ini ada activity. Activity ini kayak kita tugas harian jalan berapa langkah. Ini gue udah 2.000 langkah. Enggak tahu akurat atau enggak sih kalau yang langkah ya. Soalnya gue jalan-jalan di rumah aja udah 100-200. Padahal cuma keluar masuk WC paling gitu doang. Oke itu kalau misalkan untuk card ya. Nanti kita bisa custom sendiri itu yang card itu. Untuk masuk menu kita klik dari sini. Nah kita akan lihat dari atas ya. Ini ada apa aja untuk walkout. Walkout itu banyak banget sampai 100 mode walkout ya. Termasuk sepeda. Dan ini yang unik ya. Gue kalau misalkan kalian cari sepedaan outdoor di sini. Enggak akan ada guys. Enggak ada outdoor cycle gitu ya. Jadi fitur ini terlalu besar. Size-nya mungkin ya. Jadi detailnya itu di aplikasinya. Huawei Health-nya. Jadi jangan khawatir. Outdoor cycle itu ada. Bahkan lebih di luar ekspetasi lah. Nanti akan gue ceritain. Terus ini adalah walkout record. Terus ada apa lagi nih. Walkout status. Nanti akan gue jelasin juga ya. Yang itu yang running ability. Yang ini yang walkout status ini. Karena dia pakai AI juga guys. Ntar gue ceritain lah. Ini ada heart rate. Gue udah ceritain barusan. SP2 udah. Activity record udah ya. Sleep udah. Sleep udah. Stress. Nah ini stress ya. Kita bisa mentau stress kita guys. Dan di awal-awal sih kalian dikas kayak dikas pertanyaan gitu. Jadi untuk menentukan kalibrasi awal. Kalau mau tuh stress atau enggak gitu. Ini breathing exercise untuk kalian yang bisa melatih pernafasan ya. Yang sering anxiety kayak gue. Bagus ya. Untuk music. Ini experience-nya lumayan ya nih. Untuk music ya. Ini kepake banget lah. Apalagi pada saat sepedaan. Nanti akan gue ceritain ya. Notifikasi udah gue ceritain barusan. Cuaca. Udah. Stopwatch udah. Timer udah. Alarm udah. Torch udah. Fine phone udah. Kayak setting ya. Di setting ini. Ada watch face. Tempat kalian milih watch face ya itu. Always on. Nah ini kalau dinyalain guys. Baterai kalian tuh sampai 3 hari ya. Kalau full ya. Kalau dinyalain. Makanya kalau saya sih gak disarankan untuk dinyalain. Karena raise to wake up aja udah bagus sih. Baterainya awet banget. Kayak ini custom cards. Custom card tuh yang barusan ya. Yang gue ceritain barusan. Yang 4 gitu. Yang di halaman utama. Lu customnya disitu. Terus. Ini ada display and brightness. Brightness. Nah ini ada tap to wake ya. Jadi untuk di tap. Langsung nyala layarnya. Oke. Yang serin sama script. Udah ya. Vibration. Untuk ngatur. Vibration. DND sama pin. Ini bisa dikunci ya. Notifikasi. Dan ini apa ya. Walkout setting. Jadi walkout setting ini bisa auto detect walkout. Kalau misalkan kalian lagi olahraga. Tiba-tiba. Tanpa menyetel pun. Kan itu harus di setel ya. Jadi kalau di klik. Terus di play gitu. Jadi kalian langsung di track untuk olahraganya. Kalau auto detectnya nyala. Ini dia otomatis. Ngedetect kalian sedang apa. Gitu. Nah. Kalau gue sih nyalain aja ya. Ini HR data broadcast. HR data broadcast itu. Kalian bisa nge share. Heart rate kalian. Ke aplikasi ketiga. Nah ini sistem update ya. Untuk software update ya. Itu fitur semuanya. Dan. Kita masuk ke aplikasi yang. Di handphone. Nah. Ini guys. Wah complete banget lah pokoknya ya. Ini halaman utama ya. Ini tab. Ada 5 tab dia. Itu 2. 6 ya. 5 ya. 5. Di sini kita bisa lihat. Activity. Ada exercise record ini. Ada health. Cover. Heart rate itu berat ya. Kualitas tidur. Activity ring. Stress. SP2. Jadi yang utamanya itu ada di sini. Dan untuk exercise nih. Nah ini yang. Aku mau bahas ya. Jadi kalau misalkan kalian mau cycle. Atau sepedaan. Ini ada di sini guys. Yang outdoor ya. Dan kalau kita klik di sini. Nah. Bisa kalian lihat di sini. Kemarin. Tadi sih ya. Aku udah sepedaan. Nah ini. Tracknya. Bisa kita lihat. Dan ini bisa di share guys. Jadi. Jangan khawatir nih di share. Jadi di sini ada di share ya. Di sharenya ini. Tombol yang ini. Jadi nantinya akan. Nah jadi panjang gini guys. Tuh. Ini hasil ya. Untuk bisa kita posting. Di Instagram atau di mana lah. Terus di sini. Ada rata-rata kecepatan. Ada chart-chartnya. Terus. Sebenarnya pada saat. Nge-share ini. Bisa custom juga guys. Jadi gambarnya itu. Bisa kita pilih. Mau yang kayak gimana gitu. Si gambarnya. Mau yang kayak gimana. Nanti. Tulisannya. Bisa dipilih juga. Gitu. Jadi untuk sosialita. Ini kepake lah. Kalian yang nanya ini. GPSnya ada atau enggak. Sebenarnya. Pakainya GPS yang di handphone. Sebenarnya sih. Jadi gak diintegrasikan di. Smartbandnya. Gitu. Nah pengalaman gue pada saat. Kesepedaan ini unik ya guys. Jadi pada saat kalian. Set. Dimulai di sini. Kayak gini. Nah. Si aplikasi ini. Akan langsung mulai. Kayak gini guys. Modenya itu. Jadi bisa di. Ini gak bisa di keluar ya. Jadi kalau misalkan. Misalkan kalian. Lagi start untuk sepedaannya. Nah ini kalau misalkan mau. Masuk ke utama lagi. Kayak gini lagi. Ke halaman kayak gini lagi. Itu harus. Kalian harus stop dulu sepedaannya. Gitu. Jadi ini. Nampilin. Terus. Kayak gini. Selama kalian bersepeda. Nah. Di aplikasinya sendiri. Kayak gini. Ini bisa kita kunci guys. Kayak gini. Kunci. Nah ini. Ini gak akan. Gak akan kepencet. Gitu ya istilahnya ya. Dan untuk pengukurannya ini. Lumayan akurat. Jadi menggunakan GPS juga. Terus ada kecepatan. Jumlah kalori yang udah kebakar. Terus heart rate kita berapa. Bisa kita swipe ke kiri ya. Ke kanan ya. Ke kanan. Itu langsung munculin musik guys. Kayak gini. Dan ini sih musiknya. Ini bisa kita play. Atur dari sini. Dari smartbandnya. Jadi sambil sepedaan. Sambil denger musik. Itu keren banget guys. Serius. Kalau misalkan ada yang WA. Telepon. Itu langsung muncul notifikasinya disini. Kita bisa langsung quick reply. Dari smartbandnya. Experience yang beda sih. Menurut aku ya. Pada saat sepedaan itu. Jadi lebih semangat untuk sepedaan lagi. Satu jam ini guys. Ini on terus ya. Smartbandnya on terus. Itu memakan baterai sekitar 5% aja. Jadi awet banget guys. Serius. Dengan harga 500 ribu. Menurut aku sih worth it banget sih. Bener-bener worth it banget. Dan desainnya itu gak murah. Terus ringan juga. Oke guys. Kalau untuk baterai ya. Lumayan awet ya. Kalau gak salah sih 14 hari. 14 hari. Kalau misalkan AODnya nyala. 3 hari. Dan kalau ngecas kalian 5 menit. Itu untuk 2 hari guys. Kebahaya gak? Dengan catatan AODnya itu. Harus mati ya. Apa lagi ya. Nah ini ya. Jadi ada program latihan. Bagi kalian yang seneng lari guys. AI running plan. Nah kalian tuh bisa. Dapat asisten AI gitu. Untuk latihan lari gitu. Nah ini ada beginner. Lifestyle dan kompetitif. Jadi kalau misalkan kalian beginner. Kalian bisa mulai. Untuk berolahraga. Lari. Kayak gini nanti dia akan ngasih pertanyaan-pertanyaan gitu. Dan ngasih latihan yang coba. Cocok buat kalian yang seneng lari gitu. Canggih banget. Bener-bener worth it banget. Di harga 500 ribu. Kemain gue beli di harga 490 ya. Soalnya gue dapet diskon 20 ribu. Terus flash sale juga. 519 ya. Pokoknya gue tuh bayar-bayar tuh sekitar 492-an lah. Untuk video kali ini sekian dulu. Bagi temen-temen yang.